Pemerintah mengubah skema pencairan dana bantuan operasional sekolah menjadi tiga kali dalam setahun. Pencairan dana BOS akan disalurkan langsung ke sekolah. Kementerian Keuangan mengubah skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah pada tahun 2020 menjadi tiga tahap. Sebelumnya, pencairan dana BOS dilakukan empat tahap. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pada skema baru ini besaran tahap satu adalah 30 persen. Tahap dua, 40 persen. Dan tahap tiga, sebesar 30 persen. Pencairan tahap satu paling cepat pada bulan Januari 2020. Sedangkan pencairan tahap dua paling cepat bulan April dan tahap tiga bulan September. Selain skema pencairan yang diubah, pada tahun ini dana BOS akan langsung disalurkan ke sekolah. Sebelumnya, Kementerian Keuangan transfer karkeningkas umum daerah. Dana BOS, dari tiga kali, tapi 20, 40, 40, kita ubah menjadi 40, 40, 20. Maka sekarang ini kami terus memonitor ke Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, bahwa dana desa harus sudah mulai tersalur dari bulan Januari hingga Juni nanti, 40 persennya. Perombakan skema dana BOS juga yang terjadi pada besaran unit pembiayaan di mana untuk sekolah dasar menjadi Rp900.000 per anak dari yang sebelumnya Rp800.000 per anak. Untuk sekolah menengah pertama menjadi Rp1,1 juta per anak dari yang sebelumnya Rp1 juta per anak. Sementara untuk sekolah menengah atas menjadi Rp1,5 juta per anak dari yang sebelumnya Rp1,4 juta per anak. Sedangkan untuk SMK tetap sama, yaitu Rp2 juta per anak.